Gimana komentarnya terhadap penggiatan vaksinasi Kodim? Ya, saya Membudi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Apresiasi sekali ada acara ulang tahun Bayangkara ke-75 dilaksanakan di Kodim. Ini makasih banyak Pak Kapolres yang telah melaksanakan hari ulang tahunnya di sini. Ini surprise banget bagi teman-teman Kodim di sini. Yang kedua, saya melihat bahwa pelaksanaan hari ini vaksinasi ini bagus banget ya. Progresnya dijaga, masyarakatnya juga luar biasa, antusias untuk divaksin. Ini patut dicontoh lah untuk semua pihak yang bisa mengadakan vaksin. Ternyata nggak mesti di rumah sakit, tapi juga bisa di tempat-tempat yang bisa dijaga protokol COVID-19. Saya berterima kasih banyak kepada Dandim, Kodim, Kodim, dalam hal pelaksanaan vaksin ini dan juga termasuk Pak Kapolres. Pak Antisipasi, antusias masyarakat cukup tinggi ini. Untuk pemerintah Kodim, apakah akan menyebar di seluruh mata Pak Kapolres? Ya, di semua puskesmasi di Kodim, diadakan vaksinasi. Dan juga nanti akan ada di beberapa titik lagi. Tadi saya dibisikin sama Pak Kapolres, ada di Kbeda, ya, tiap hari. Lalu juga ada nanti di Jati Jajar, terminal, dan beberapa tempat yang dimungkinkan untuk dilaksanakan vaksinasi. Agar tempatnya yang cukup luas dan dijaga protokol COVID-19. Sehingga pada waktu vaksin itu nggak terjadi penularan. Ini KPK apan, Pak? Sampai semua warga depoksi diharapkan sampai selesai semua bisa divaksin. Agar ya kayak teman-teman lihat di luar negeri kan ya, udah bebas, nggak pakai masker karena semua sudah tervaksin. Pengennya begitu, cuman kan memang jumlahnya secara bertahap. Harapannya apa? Harapannya menekan penyebaran wabah COVID-19 di Kota Depok yang sekarang sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan kita lihat pekan ini bisa turun akibat memang kesadaran masyarakat untuk bervaksin. Dan menjaga protokol COVID-19. Stok vaksin gimana, Pak? Stok vaksin akan terus kita lakukan, kita minta ke pusat. Mudah-mudahan terus diadakan oleh pemerintah pusat. Karena memang sumbernya dari Kementerian Kesehatan dan dari Provinsi Jawa Barat. Kita akan minta terus supaya Kota Depok warganya semuanya mendapatkan haknya untuk bisa divaksin. Himbauan kepada masyarakat, Pak, yang masih hingga untuk vaksin? Ya, saya sebagai wakil wali Kota Depok menghimbau kepada masyarakat untuk segera divaksin dimanapun tempatnya. Dan juga jangan khawatir ya, karena juga sudah ada masalah halal, sudah ada dari patwa MUI. Dan ini sangat membantu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung kepada wabah COVID-19. Semakin kecil, semakin kita jadi hijau wilayahnya, tidak ada COVID-19, semakin pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Yuk, sama-sama kita vaksin di tempat yang disiapkan oleh pemerintah Kota Depok, oleh Kapolres Kota Depok, dan oleh Dandim. Pak, datanya tahu nggak Pak? Sampai hari ini sudah berapa banyak warga yang vaksin? Saya belum punya data yang pas ya, mungkin di Dinas Kesehatan akan dapatkan. Tapi pada hari ini katanya, kata Pak Dandim ya, insya Allah warga yang akan divaksin sebanyak kurang lebih 200. Oh, 400. 400an warga yang akan divaksin. Ini memang belum seberapanya ya, tapi tetap ini sebuah usaha yang maksimal yang kita lakukan. Dari Gandul, apa rasanya? Nggak ada rasanya sih Pak. Nggak ada rasanya? Kenapa mau vaksin? Nah, disuruh sih dari kantor. Oh, disuruh sama kantor. Nggak mau keman sendiri itu ya? Hah? Nggak keman sendiri ya? Nggak sih, mau juga. Oh, mau. Rumahnya di mana? Di Gandul. Gandul ya? Iya. Alhamdulillah. Bapak? Saya dari Maharaja. Dari Maharaja juga ya? Alhamdulillah. Foto Pak, sini Pak. Sama masyarakat. Iya, Pak. Komandan. Jangan lupa subscribe ya! Sama masyarakat. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.